Hai untuk fisiknya seperti ini tampilan fisiknya yang baru atau original kit ya ada kode film disini dan disini ada kode AHM dan ada tujuh dan lain sebagainya disini kodenya KWN kurang lebih seperti itu ya untuk fisik dari piston baru yang mode kit seperti ini dan disini kita ada perangkat pendukung ya Sorry mohon maaf ini agak membrodoli nah kita akan jelaskan juga disini apa saja disini ada pen pen piston ini snap ring atau ring kancing ring pengunci pen itu sendiri dan disini ada ring kompresi satu disini ada ring kompresi dua dan ada ring cacing dan ada penjepit ring cacing itu sendiri kesatuan ini disebut ring bilas Oke teman-teman barangkali ada yang belum mengerti tentang ring ini ini disebut ring cacing dan ini adalah penjepit ring cacing ketiganya disatukan nah seperti ini posisinya akan berada seperti ini jadi ring yang tipis berada di kedua sisi dari ring ring cacing ring tipis ring cacing dan ring tipis lagi ini namanya ring bilas ya kayak gitu ketiganya disebut ring bilas Oke dan kita akan merakitnya untuk ring piston pertama yang masuk terlebih dahulu adalah ring cacing ring cacing ring cacing silahkan dimasukkan ke bagian paling bawah dan disini mungkin akan lebih kita cermati secara mendetail perhatikan disini ada lubang 1 2 3 4 nah pada jenis metik ini mengandalkan lubang yang berada di dalam ring cacing berbeda dengan motor tipe cup dimana disini dibantu dengan lubang-lubang yang lainnya sebagai pembantu pelumasan pada punggung piston Oke ring cacing ini masuk dulu masuk 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 seperti ini kemudian ring yang tipis ini masuk di bagian bawah ya bagian bawah pasang aja ringnya seperti ini oke teman-teman Nah setelah ini terpasang seperti ini kemudian bagian yang sisi atas dan perhatikan baik-baik mohon maaf kamera saya tidak bisa fokus disini oke oke nah disini sambungannya berada di sebelah sini oke saya putar biada di bagian sisi kanan lalu sambungan berikutnya kita berada di 90 derajat berlawan arah di sebelah sini tujuannya agar nanti oli ini tidak bablas nah ya teman-teman disini nah jadi usahakan kalian ketika masang sambungan yang bagian atas ada di sisi sini sambungan yang ada di bawah di bagian sisi yang berlawanan seperti ini oke oke kemudian kita masukkan ring kompresi kedua yang mana ring kompresi yang kedua disini ada dua ring maka ring yang hitam ini adalah ring kompresi kedua dan ring yang ini adalah ring pertama atau bagian paling atas kita masangnya berurutan kemudian pasang ini perhatikan tanda simbol merek atau ukuran atau angka yang ada disini ini sebagai cara mudah untuk melihat bagian atasnya yang mana sebab kalau kalian masangnya terbalik ini akan menimbulkan suara kemblitik pada RPM awal menuju ke tengah perhatikan ketika ring ini kalian terpasangnya secara kebalik maka mesin akan lebih cepat bersuara ngelitik ya tik 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 pada saat gas kita tarik ngitik dengan ngetek berbeda dan beresiko buring akan lebih cepat ngantong ngantong itu aus efek dari gerusan ring karena ringnya kebalik oke cara masangnya ini perhatikan dan bisa dilakukan dengan cara seperti ini namun jika kalian belum terbiasa jangan coba-coba dengan cara seperti ini saya akan kasih lihat kepada teman-teman cara memasang bagi pemula jika kalian adalah pemula posisinya seperti ini taruh piston di ujung jempol disini jika kalian menggunakan sepatu maka minta bantuan teman untuk memeganginya jika tidak ada teman yang membantu memeganginya cari benda untuk latakan atau tempat dudukannya karena saya dipengkel kaki lima dan dipengkel umum biasanya gak pakai sepatu saya taruh di jempol saya seperti ini nah perhatikan bagian sini agak terbuka ya tujuannya untuk ruang seperti ini lalu pegang kedua ringnya seperti ini perhatikan ini hati-hati karena ini baja kalau sampai kita menekannya secara berlebihan ini bisa patah kalau yang ini jangan khawatir patah dia didengkek sampai menceng gak patah tapi kalau ini ditekan secara berlebihan dia bisa patah krak gitu jadi caranya seperti ini telunjuk telunjuk jempol 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 jari tengah nah ini ini dari dari apalah nah ini kayak gini ya perhatikan dari tengahnya untuk menahan bodi piston perhatikan tangan saya seperti ini untuk mengarahkan bodi piston lalu kita renggangkan disini dan masuk ke garis kedua perhatikan sangat mudah bukan ya oke sangat mudah sekali ini dengan metode yang seperti ini kemudian dengan metode seumpama kita taruh disini karena kita menggunakan sepatu seumpama kesulitan untuk menahan maka taruh benda ini disini teman-teman bisa pegang seperti ini seperti yang tadi sama telunjuk-telunjuk jari tengah dan jari petirnya kita taruh disini perhatikan jari ini untuk menahan bodi bagian bawah agar tidak goyang kanan kiri kemudian jari ini untuk mengatur agar tidak bergerak ke depan dan ke belakang lalu buka seperti ini lalu tangan ini mulai turun ke bawah agar seperti ini posisinya agar lebih kuat perhatikan lalu buka dan masuk nah seperti ini kenapa kedua jari ini digunakan seperti ini agar lebih stabil pertama seperti ini lalu tangan ini ketika ini sudah mulai turun ini mulai turun nah ketika seperti ini lebih kuat lalu tangan ini akan bergerak turun selep selep nah begitu mungkin bagi sebagian orang metode seperti ini dianggap sesuatu yang terlalu lebay dan berlebihan tapi bagi saya ini penting karena apa? ketika kita memasang ring itu akan dinilai kalau kalian anak sekolah ini akan sangat dinilai sekalipun kalian seorang yang sudah bekerja profesionalisme kalian memasang ring kelihatan kalian memasang ring itu akan menjadi nilai plus bagi konsumen contoh sederhana wah masang ringnya canggih tidak meragukan tidak kebingungan tidak kelihatan kacau dan tidak panik profesionalisme itu terlihat bagaimana kamu bekerja pelanggan akan lebih nyaman ketika kamu bekerja dengan baik profesional dan sangat karena sistem mekanisnya terlihat apik dan rapi begitulah kita dinilai oke dan sudah seperti ini kemudian untuk ring yang ini nantinya dalam proses perakitan teman-teman jangan menata ring sambungnya seperti ini oke perhatikan disini sambungan ring atas dan disini sambungan ring yang kedua jangan begini ini keliru ya nanti olinya bablas kesini sarannya adalah perlawanan arah nah cari ring yang sambung bagian sini perhatikan ini berada di bagian bawah dan yang ini berada disini jadi oli tidak akan bablas kesini teman-teman jadi oli tidak akan bablas kesini oke kemudian sebaliknya yang disini kalian pasang di bagian seperti ini ini sambungannya terlapisi ring yang ini jadi ini ketemunya disini lalu pasang dan perlu kalian ketahui dalam skala putar mesin ini ring akan berputar ya setiap waktunya dia akan terus berputar kenapa kita pasang seperti ini agar ketika ring ini nantinya lambat lawan akan berputar akan terus mengalami selisih atau persilangan titik temu sambungan ring dan seher maksudnya sambungan ring seher itu sendiri teman-teman ada kalanya ini akan berhenti dan yang ini terus berputar kemudian ketemunya kayak gini tek kadang terjadi seperti ini makanya jika teman-teman motornya ada satu waktu dalam bulan tertentu itu setiap paginya kok ngebul ya tapi setelah ganti oli berikutnya kok gak ngebul lagi bisa jadi itu sedang terjadi proses perputaran ring dimana sambungan-sambungan ring ini akan bertemu sejajar mungkin bulan itu sambungan ring ini sedang bertemu sejajar jadi motor kalian itu ngebul namun ada keajaiban ketika kalian ganti oli berikutnya motor kalian tidak ngebul lagi kemungkinan ringnya sudah mulai berjalan kembali ya ada loh kasus yang seperti itu ada kasus yang demikian namun ngebulnya motor yang ringnya sedang mengalami proses titik temu itu tipis ya tipis jadi ketika motor kalian mengalami ngebul yang tipis jangan buru-buru langsung melakukan eksekusi perhatikan terlebih dahulu siapa tahu ini adalah proses ring yang sedang berputar saja ya sejarang kasus seperti ini tapi ada jadi perhatikan pada bulan berikutnya apakah masih sama ngebul jika secara terus-menerus itu ngebul setiap bulannya maka bisa dipastikan buring bermasalah ring sehernya tipis atau silklepnya bocor oke teman-teman sekali lagi mohon diperhatikan dengan baik jika terus-menerus ngebul walaupun tipis maka fik itu masalah namun jika hanya dalam tempo tertentu kemungkinan ring sedang berputar bisa dipahami penjelasan dari saya untuk pola pemasangan yang saya jabarkan disini untuk pengasangan kansingan yang ini kita bisa masang dengan cara yang seperti ini lalu dorong dorong saja disini lalu ceklek gitu ya teman-temannya ini perlu alat bantu menggunakan obeng berarti kan disini dan kita bisa menggunakan seperti ini lalu dorong nah setelah terdorong seperti ini kalian dorong dengan jempol kalian nah sudah terpasang pastikan dia masuk ke alurnya ya teman-teman ya nah disini bisa masuk ke alur kansing kancingnya jangan sampai ini kancing belum masuk ke alur kita langsung posisikan nanti bisa lepas sangat berbahaya dan sangat berisiko ya ini pastikan dia masuk ke kancingnya disana oke kemudian pastikan nah ini alurnya ya teman-teman teman-teman bisa lihat alurnya disana oke lalu masukkan pennya disini untuk memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada kendala oke nah oke bagus kayak gini aja tinggal masang di setang nanti perakitan nah oke disini sudah terpasang dan ini terpasang nanti kalau sudah naik ke pistonnya oke pasang oke